Keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, di mana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara tersebut adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelumnya terjadi tindak pidana. Sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif, kehidupan harmonis di masyarakat dapat pulih kembali. Berangkat dari hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumbar meresmikan 11 Rumah Restoratif Justice atau RJ di 11 Kecamatan Kota Padang sebagai upaya menyelesaikan perkara hukum ringan di luar persidangan, yang digelar di Aulakan Terwali Kota Padang, Ayepacah pada Senin sore. Bersamaan dengan program Restoratif Justice, pihak Kejaksaan juga bekerja sama dengan Basnas, Balai Pelatihan Fokasi, Produktivitas Padang, dan LKAM. Kerjasama ini dilakukan untuk mengakses modal bantuan dan memberikan skill bagi pelaku tindak pidana ringan. Kepala Kejati Sumbar, Yuni Daru Winarsih menyampaikan, kehadiran RJ menjadi manfaat bagi masyarakat terhadap perkara yang bisa didamaikan, sehingga apabila sudah ada perdamaian, pelaku juga bisa diberikan arahan dan pelatihan yang bermanfaat. Penyelesaian perkara dengan RJ atau Keadilan Restoratif, merupakan salah satu program nasional restoratif justice, adalah salah satu alternatif pada penanganan perkara melalui dialog dan mediasi. Bahwa rumah-rumah tersebut, rumah restoratif justice tersebut, tersedia bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Dan kami juga bersama teman-teman Kejari Padang, juga berharap kami pun bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk masyarakat, sehingga banyak permasalahan hukum yang bisa terselesaikan di rumah RJ tersebut. Kan penyelesaian pidana, restoratif justice tersebut adalah salah satu penyelesaian masalah pidana. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu, bahwa semua masalah pidana tidak harus diselesaikan di pengadilan. Dengan syarat-syarat tertentu yang saya tadi sebutkan, di saat sambutan, misalnya baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun, kedua belah pihak mau saling memaafkan. Nah, itu kita lakukan perdamaian, tidak harus diselesaikan di pengadilan. Nah, nanti bisa diselesaikan di rumah RJ tersebut. Sementara itu, Pejabat Wali Kota Padang, Andri Al Gamar, mengatakan, Pemko Padang sangat mendukung pelaksanaan perkara penyelesaian melalui restoratif justice. Melalui restoratif justice bertujuan bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang. Apresiasi ya, Bapak Kajari Padang dan Ibu Kajatil sudah menan resipikan. Maksudnya, ini kami mendorong dan juga memastikan kerja mata ini menjadi tepat bagi pelaksanaan restoratif justice dibawanya kepada Pemko Padang Kajatil. Yaitu, ini menjadikan masalah kita lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan. Bisa melalui restoratif justice. Syawaludin, Padang TV